Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi hasil rekam dari merilis action yang warnanya tuh kurang ya. Jadi saat kalian lihat videonya, itu warnanya tuh kayak sedikit flat gitu, jadi ada kayak layer putih di atas videonya gitu. Dan itu ada masalah pada saturasi sama gamma ya, kalau nggak salah, kalau nggak salah namanya gamma gitu. Dan mungkin kalau di sini nggak terlalu kelihatan, tapi saat saya preview di monitor kedua saya, ini kelihatan gitu, warnanya tuh kayak kurang gitu. Dan untuk cara mengatasinya, kalian bisa menggunakan software editing kalian, baik itu Premiere atau mungkin Vegas, tapi di sini saya menggunakan Vegas karena menurut saya lebih gampang gitu. Kalian cukup cari aja yang namanya color correction gitu ya, atau mungkin color corrector gitu, dan kalian pakai aja sih untuk yang color correctornya untuk di Vegas yang bukan yang secondary ya sih ya. Yang saya pakai yang color corrector ini, kalian cukup klik aja yang default, kalian cukup drag kayak gini aja, dan kalian cukup scroll ke bawah gitu ya. Dan di sini untuk saturasinya atau saturationnya di sini kita akan kurangin, nggak harus sampai setengahnya dari satu gitu ya, kalian cukup ya, main di 0,9 gitu. Memang sih lebih up though kalau kalian misalnya sambil preview juga ya untuk gambarnya gitu, kalian bisa pakai monitor lain atau mungkin kalian bisa pakai monitor kalian. Tapi kalau kalian cuma pakai satu monitor, agak lumayan susah juga sih karena kalian harus ngeklik-klik terus, karena di sini saya menggunakan monitor kedua juga jadi saya gampang aja sih ngeliatnya. Dan ya sekitar segitu lah ya, tapi jangan terlalu gelap, ya kan naikin aja dikit dan udah gitu kayak gitu doang. Dan ya hasilnya mungkin di sini saya akan edit juga ya hasilnya nanti perbedaannya gitu, atau mungkin kalian bisa lihat juga di sini misalnya di sini kita akan menghapus efeknya gitu ya kan. Jadi ini agak flat gitu kan saat saya tambahin ya kan, saat saya tambahin untuk efeknya jadi agak lumayan bagus gitu warnanya. Walaupun nggak terlalu bagus juga, tapi karena ini saya yang penting cepat aja gitu ya dan hanya demonstrasi gitu, kalau kalian mau lebih detail bisa aja sih kalian bisa atur-atur gitu untuk agama sama saturationnya. Jangan terlalu kecil mungkin kalian bisa gedein dikit lagi gitu, biar warnanya biar cocok aja sama mata kalian gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya kalian bisa pakai color corrector. Dan di mirrorless action itu entah kenapa warnanya walaupun saya udah ganti RGB range-nya dari full atau ke limited, tetap warnanya kurang dan ya saya harus kasih color correction lagi gitu untuk di video editingnya gitu, baik itu Vegas atau Premiere. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching, bye-bye. Terima kasih.